Penerapan pebatasan sosial berskala besar di berbagai daerah dan sosialisasi 3M yang dilakukan terus menerus tanpa henti mulai membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari data Kementerian Kesehatan yang memperlihatkan mulai bertambahnya jumlah pasien sembuh sebanyak 3.624 orang dengan jumlah kesembuhan akumulatif nasional menjadi 345.566 orang. Bertambahnya jumlah pasien sembuh ini diamini oleh Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang menyatakan jumlah pasien yang dirawat menurun 36,3 persen saat sebelumnya mencapai lebih dari 80 persen. Sementara itu pasien untuk isolasi mandiri pun mengalami penurunan menjadi 23,4 persen. Di sisi lain kita melihat juga ini tentunya ada suatu kesadaran dari masyarakat dengan disiplin protokol kesehatan yang mestinya akan lebih meningkat. Dan ini akan betul-betul diharapkan ini akan menurunkan suatu penularan gitu ya, rantai penularan sehingga kasusnya juga kita lihat ada penurunan. Dan semoga ini akan terus dilakukan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan disiplin protokol kesehatan betul-betul ini apa namanya dilakukan dengan baik dan kita lihat bersama di seluruh wilayah tentunya akan menurun dan khususnya memang di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini kita lihat penurunan dari bulan yang kemarin dan sampai bulan November ini awal November kita lihat betul-betul ada penurunan yang bermakna di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Senada dengan Majen TNI Dr. Tugas Ratmono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI mengatakan kondisi pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit swasta juga menunjukkan angka penurunan. Sama saja tadi apa yang disampaikan oleh Jenderal Tugas gitu ya. Jadi kondisinya pasien ini sekarang kecenderungannya menurun ya menurun di beberapa rumah sakit swasta juga memang trennya menurun ya. Tadi sudah disampaikan apakah ini tren menurun ini ya syukur Alhamdulillah apakah ini dampak dari PSBB yang diberlakukan di semua daerah ya di semua daerah jadi kompak semua daerah ada PSBB terus juga mungkin pengetahuan masyarakat yang sudah semakin baik gitu ya sehingga mereka yakin untuk menjaga diri dan keluarganya agar terhindar dari ini. Penurunan angka pasien COVID-19 ini tidak serta-merta membuat tim gugus tugas penanganan COVID-19 lengah. Berbagai upaya dilakukan guna antisipasi pelonjakan angka pasien COVID-19 usai libur panjang pada akhir Oktober 2020 lalu. Salah satunya dengan melengkapi obat-obatan, kesiap siagaan tenaga medis dan paramedis di setiap rumah sakit rujukan COVID-19. Tim Liputan, DAE TV